Baik, perkenalkan nama saya Mohd Fashad Nukauzan, selaku calon stof magang di Departemen Somalia di Visi Sosma. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai wira usaha di era digital. Seperti yang kita ketahui, populasi wira usaha merupakan populasi yang sangatlah penting bagi perekonomian sebuah negara. Terlebih lagi di dalam zaman digital seperti sekarang. Seseorang tak perlu memiliki modal yang besar ataupun modal sama sekali untuk membuat sebuah usaha dan itu siapapun dan dimanapun mereka itu bisa membuat sebuah usaha atau toko menjadi sosial online tanpa membuat sebuah toko fisik terlebih dahulu. Mau itu makanan, mau itu menjual minuman, mau itu menjual aplikasi ataupun jasa. Mereka bisa memberi dan mempromosikan hal atau barang yang mereka ingin jual online dengan sangatlah mudah. Namun apadaya di negara kita ini sekarang, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, masih baru saja menciptakan kewirausahaan 3,1%. Dimana jika dilihat dan dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia sekarang yang telah mencapai 250 juta penduduk, hal ini merupakan perbandingan yang sangatlah kecil. Nah sebenarnya Indonesia ini memiliki potensi yang sangat kuat dalam bidang kewirausahaan. Pada tahun 2030 mendatang, sudah didata, Indonesia dapat diperkirakan memiliki usia produktif di atas 60% dan 27% di antaranya adalah usia penduduk yang muda dan berpotensi untuk menjadi seorang wirausahawan. Dalam hal ini, sebenarnya untuk mencapai hal ini, kita ini butuh pemerintah pusat dan juga butuh dukungan dari pemerintah daerah untuk mensosialisasikan, untuk mengajar. Terutama kepada siswa-siswa atau para mahasiswa yang telah berkuliah, agar kewirausahaan di Indonesia terus bertingkat dan insya Allah ekonomi Indonesia menjadi semakin maju. Alapun beberapa startup atau toko-toko online yang telah sekarang menjadi sangatlah sukses, Seperti Tokopedia yang dibangun 2009 dan sekarang menjadi merupakan toko online yang sangatlah sering digunakan oleh penduduk-penduduk Indonesia. Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia ini merupakan, apa ya, sekarang merupakan 51% penduduk Indonesia sudah menggunakan toko online untuk membeli barang-barang. Karena barang-barang online itu sudah dipastikan sangatlah akurat. Ada pun beberapa toko lain seperti JNA yang menyediakan jasa pemiriman dari antar daerah. Ada juga Lazada yang menjual barang-barang online. Ada juga OLX, Elevania Gojek yang menyediakan jasa seperti mengantar, mengantar makanan, ataupun apapun itu. Dan juga Grab. Ya, saya rasa sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.